Kepolisian masih menyelidiki dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang ditemukan dalam kondisi kaki, dirantai, dan di kunci gembok. Bocah laki-laki tersebut meminta makan pada warga di jalan di kawasan Jati Keramat, Jati Asi, Kota Bekasi. Polisi masih menunggu hasil visum bocah R yang diduga menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Meski kondisi berangsur membaik, bocah R masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bekasi. Selain menunggu hasil visum, Polres Metro Bekasi Kota juga tengah memeriksa orang tua bocah R. Akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada dari KPAD, ahli, tentu dalam termasuk kami masih menunggu hasil visum dari pihak RSUD. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi atau K. Seto menyatakan, bocah R merupakan anak yang cerdas dan bisa diajak berkomunikasi. Namun bocah R diduga telah mengalami tekanan psikologis cukup lama. Anak yang cerdas, jaya ingatnya bagus, komunikatif, dan sebagainya. Tapi mungkin karena penderitaan jangka panjang. Apakah karena masalah kurang isi, kemudian juga kekerasan, tekanan-tekanan, dan sebagainya. Jadi, manakala kami melihat reaksi pertama, saya lihat kalau ini dibilang ketat belakang mental memang agak sulit untuk diterima. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, bocah R akan dipindahkan ke shelter anak kementerian sosial di Bekasi Timur. Keberadaan bocah R diketahui dari video viral. Bocah di bawah mur tersebut ditemukan warga dalam kondisi kaki dirantai dan dikunci gembok. Bocah R minta makan pada warga di kawasan Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.